Honda CBR 150R merupakan salah satu motor sport firing andalan dari Honda. Hal ini dikarenakan banyaknya pengguna motor ini yang berpendapat positif tentang motor ini. Mulai dari desain yang gahar, kenyamanan berkendara hingga fitur yang disediakan. Honda CBR 150R mendapat update baru dari Astra Honda Motor atau AHM. Pilihan warna Honda CBR 150R edisi 2023 kini tampil semakin keren dan sporty. Motor yang masih menjadi primadona di kelas 150cc ini hadir dengan penampilan baru. Dari segi penampilannya sendiri, CBR 150R terbaru tetap hadir dengan desain yang mirip dengan sang kakak yakni Honda CBR 250RR. Sebuah konsep desain yang sama namun hadir pada dua motor yang berbeda membuat kedua motor tersebut sedikit sulit dibedakan dari bagian depan. Sejak facelift terakhir yang diperkenalkan pada Januari tahun 2021 silam, memang cukup banyak update terutama pada bagian muka. Headlamp alias lampu utama bagian depan, hingga lampu sein ala alis di bagian atas benar-benar dibuat mirip. Tidak ketinggalan bentuk spion hingga firing depannya pun dibuat sangat mirip dengan Honda CBR 250RR. Garis desain firing depan hingga samping benar-benar dibuat cukup mirip. Begitu juga dengan bentuk desain tangki bahan bakar yang juga memiliki garis desain serupa dengan CBR 250RR. Dimensi motor masih tetap khas CBR 150RR yang tidak terlalu besar. Namun, jika dilihat dari bagian depan, tidak sedikit yang dibuat pangling karena desainnya mirip dengan kakaknya. Meskipun bentuk dan juga garis desain firing, samping terlihat tetap khas CBR 150RR begitu juga pada bagian rangkasan motor yang masih tetap menggunakan model tralis besi berlabur warna hitam. Honda CBR 150RR 2023 memiliki desain bagian belakang yang masih tetap dibuat sporty dengan bodi yang meruncing serta penggunaan jok model split seat alias terpisah untuk pengendara dan pembonceng. Sedangkan bentuk knalpot dan kaki-kaki belakang terlihat masih sama. Yang sangat menarik perhatian adalah penggunaan suspensi depan menggunakan inverted telescopic front suspension upside down dari Sowa yang dilabur dengan warna kemasan. Untuk sebuah motor sport, dimensi motor ini terhitung ramping. Panjangnya 1983 mm, lebarnya 700 mm dan tingginya 1077 mm. Sumbu rodanya 1310 mm dengan jarak terendah 160 mm. Tinggi joknya pun terhitung masih acceptable dengan 782 mm. Kapasitas tangki bahan bakarnya mencapai 12 liter dan full kaleng, tanpa cover plastik. Beratnya berada di angka 137 kg sampai 139 kg, jika kalian membeli yang tipe ABS atau Anti Lock Braking System. Motor ini menawarkan kenyamanan untuk digunakan harian. Ya sosoknya memang menawarkan kenyamanan lebih baik, salah satunya karena peletakan setang upper yoke, bukan under yoke. Berkat posisi setang yang seperti ini, badan pengendara menjadi lebih tegap dan hanya sedikit merunduk. Namun hal ini masih dirasa wajar dan tetap nyaman, punggung tak mudah cepat lelah kalau berkendara cukup lama. Suspensi depan upside down so was of BP atau separated function for big piston jadi andalan. Karakter redamannya cenderung empuk, nyaman untuk melibas garis kejut, sayangnya tanpa ada setelan. Kemudian suspensi belakang monoshock juga memiliki karakter redaman yang sama, tak ayal seringkali terasa mengayun. Spesifikasi mesin tentunya tak berubah, menggunakan mesin berkapasitas 149,16 cc. Mesin tersebut memiliki konfigurasi silinder tunggal, 4 langkah, 4 katup, DOHC, dan juga berpendingin cairan. Untuk performa mesin Honda CBR150R mampu menghasilkan tenaga sebesar 12,6 kW atau sekitar 17,1 PS pada 9000 revolusi per menit. Torsi puncaknya sendiri mencapai 14,4 Nm yang diraih pada 7000 revolusi per menit. Tidak ada peningkatan tenaga karena tenaga tersebut masih tergolong cukup bagi konsumen setia Honda CBR150R di Indonesia. Dari segi fitur CBR150R semakin lengkap. Untuk sistem pencahayaan tentunya sudah menggunakan LED sepenuhnya baik lampu utama, lampu sein depan dan belakang, serta lampu belakang. Untuk lampu sein depan dibuat layaknya Honda CBR250RR yakni terdapat tepat di bagian atas lampu utama yang memiliki bentuk seperti alis. Bagian speedometer Honda CBR150R 2023 sudah-sudah full digital dengan negative display. Terdapat cukup banyak informasi di dalamnya mulai petunjuk kecepatan, touchometer, full meter, hingga indikator gear. Untuk kelas motor sport 150 cm3 bisa dibilang sudah cukup meskipun lawan-lawannya memiliki dimensi speedometer yang lebih luas. Beberapa fitur yang diunggulkan, sistem pencahayaan sepenuhnya LED yang lebih terang, tahan lama, dan bebas perawatan full digital panel meter dengan desain sporty dan informasi yang cukup lengkap. Sistem rem ABS yang memberikan pengereman lebih stabil, mencegah roda terkunci ketika pengereman mendadak atau pada saat kondisi jalan licin, tipe ABS suspensi upside down pada bagian depan yang menambah kestabilan dan penuh kontrol. Serta menambah kesan gagah desain cockpit semakin luas dan gagah lampu belakang dan lampu rem belakang LED untuk edisi 2023, Astra Honda Motor, AHM, menghadirkan dua tipe CBR150R 2023 yakni standard non-ABS dengan empat pilihan warna yakni Dominator Matte Black, Victory Red Black, Honda Tri-Color, dan Honda Racing Red. Sedangkan untuk Honda CBR150R 2023 hanya hadir dengan tiga warna yakni Dominator Matte Black, Victory Red Black, dan Honda Tri-Color. Untuk harga, Honda CBR150R 2023 dijual mulai dari Rp36.741.000. Harga tersebut berstatus on the road untuk wilayah DKI Jakarta per bulan November tahun 2022. Harga Honda CBR150R 2023 STD. Dominator Matte Black dan Victory Red Black, Rp36.741.000. Harga Honda CBR150R 2023 STD. Honda Racing Red dan Honda Tri-Color, Rp37.447.000. Pia harga Honda CBR150R 2023 STD. Dominator Matte Black dan Victory Red Black, Rp40.817.000. Harga Honda CBR150R 2023 STD. Honda Tri-Color, Rp41.523.000. Bagaimana, apakah kalian tertarik meminangnya? Intinya motor ini mengalami perubahan pada warna dan fitur. Nah, itu dia sekilas informasi tentang Honda CBR150R ya guys. Namun untuk dapur pacu dan desain tidak mengalami banyak perubahan. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. 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 Terima kasih.